Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, Sekarang Opecerin Channel akan memberikan informasi Tentang apa sih yang akan kamu lihat setelah MyInternet nanti Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke yang pertama, teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa di hari Kamis ini Dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat Sampai jam 15 waktu Indonesia Barat E-footballnya gak akan bisa kamu buka Teman-teman semua karena sedang melaksanakan MyInternet Kemudian teman-teman semua disini banyak banget yang bertanya kepada pencaring channel Bang bagaimanakah dengan bocoran POTW minggu ini? Sayangnya teman-teman semua sampai sekarang Konami belum mengeluarkan bocoran pemain POTW ya teman-teman semua Dan kalau kita lihat di tanggal 18 Juli minggu kemarin Teman-teman semua ketika Konami enggak mengeluarkan bocoran pemain POTW Biasanya mereka itu mengeluarkan POTW yang koret termantul-mantul Nah disini di tanggal 18 Juli kemarin Mereka itu mengeluarkan POTW encourage-nya itu adalah POTW encourage yang 15 Februari Kemudian 22 Februari Dan juga tentunya 29 Februari yang disatukan menjadi satu pack POTW Sehingga teman-teman semua di minggu ini Kemungkinan besar Konami itu akan mengeluarkan POTWnya POTW lanjutannya ya teman-teman semua Yaitu adalah POTW encourage teman-teman semua Yang diambil dari tanggal 7 Maret 2024 Dimana kalau kamu lihat di POTW 7 Maret ini yang spesialnya Itu ada pilfoden takeden-keden yang versi pemburu celah RMF ya teman-teman semua Dan juga tentunya disini adalah KK dan sebagainya Selanjutnya teman-teman semua karena kalau kita lihat di minggu kemarin Konami itu memasukkan paketan 3 POTW yang dijadikan satu Jadi kemungkinan teman-teman semua setelah Konami mengeluarkan POTW 7 Maret Kemungkinan Konami juga memasukkan POTW yang tanggal 14 Maret 2024 kemarin Teman-teman semua dan disini yang paling spesialnya itu adalah Si Opasion Hyumintak Kemin-Kemin yang versi pemburu gol dan juga tentunya ini nih Yang paling langka teman-teman semua ada Walker Yang versi CB teman-teman semua dimana speed akselerasinya ngeri-ngeri-ngeri Kemudian teman-teman semua lanjutannya kemungkinan besar Konami juga akan mengeluarkan APOTW yang tanggal 21 Maret ya teman-teman semua Dimana kalau kita lihat yang spesialnya disini itu ada Jamal Musyala Dan juga tentunya Mas Ridwan Lewanggolski Tapi balik lagi ya teman-teman semua sampai sekarang Konami mengeluarkan bocoran POTWnya Teman-teman semua untuk POTW Encourage ini hanya prediksi aja Karena sampai sekarang Konami diam tanpa bahasa Gak ngasih kode apapun Kemudian teman-teman semua disini banyak juga yang bertanya kepada pencaring channel Bang apakah akan ada gratisan POTW lagi teman-teman semua Dengan menyelesaikan aja yang tur-teke-tur-ke-tur termantul-mantul Nah kalau gue lihat di minggu kemarin ya teman-teman semua Minggu kemarin itu gak ada gratisan apa main POTW ya teman-teman semua Tapi hadiah pemainnya itu diganti menjadi hadiah pemain dari POTS Liga Itali Takkeli-keli teman-teman semua Jadi kemungkinan besar teman-teman semua untuk ajang tur ini juga adalah gratis pemain POTS termantul-mantul Kemudian pertanyaannya Bang bagaimanakah dengan POTS di hari Kamis ini Sayangnya sampai sekarang Konami belum mengkonfirmasi ya Tentang pengeluaran POTS atau enggak di hari Kamis ini Cuma kalau kita lihat cocokologi kan ya teman-teman semua Di hari Kamis kemarin teman-teman semua ketika di hari Senin Minggu kemarinnya Konami mengeluarkan POTS atau Showtime Liga Italinya Teman-teman semua maka di hari Kamisnya Konami mengeluarkan POTS Liga Itali teman-teman semua jadi Kemungkinan besar karena di hari Senin kemarin teman-teman semua Konami mengeluarkan Showtime taketem-ketem dari Youngstar Jadi bisa jadi di hari Kamis ini teman-teman semua Konami mengeluarkan POTS yang versi Youngstar taketar-ketar termantul-mantul Tapi balik lagi ini sampai sekarang Konami belum mengkonfirmasi Apakah akan mengeluarkan POTS Youngstar atau enggak ini hanya prediksi Karena biasanya pola Konami enggak jauh beda dari minggu kemarinnya Kemudian teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Masih akan ada acara bertema Dimana kamu bisa mendapatkan 50 koining tak kuning-kuning Dan juga tentunya 3x item penambahan skill Dan juga tentunya teman-teman semua disini Banyak banget yang bertanya kepada pencaring channel Bang kapan dikeluarinnya epic tak kepik-kepik dari Rumenige Karena seperti yang kita keteh bersama teman-teman semua Di V3.6.1 kemarin teman-teman semua sebelum update-an Euro Konami itu sudah memasukkan datapek tak kepik-kepik terbaru Tentang epic tak kepik-kepik termantul-mantul Dan juga tentunya disini ada beberapa epic yang sudah keluar ya Teman-teman semua contohnya Maradona Teman-teman semua disini itu sudah keluar Kemudian yang minggu kemarin ada Dennis Berkam disini Ada datapek Rumenige juga Teman-teman semua cuma sayangnya masih dipendam sama Konami Ampun, 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 ampun Kemudian pertanyaannya bang kapan si epic tak kepik-kepik Rumenige Negara terbaru akan dikeluarkan sama Konami Sayangnya sampai sekarang teman-teman semua Konami belum mengkonfirmasi Tentang kapan pengeluaran epic tak kepik-kepik Rumenige Yang jelas teman-teman semua untuk datapeknya itu sudah dimasukkan ya Teman-teman semua bahkan disini pun beberapa datapek pemainnya itu Sudah pada keluar ya teman-teman semua Jadi tinggal menunggu waktu aja Mudah-mudahan teman-teman semua Rumenige bisa secepatnya dikeluarkan sama Konami Kemudian teman-teman semua selain datapek Rumenige yang belum dikeluarkan sama Konami Untuk datapek dari Timnas Itali juga teman-teman semua ada beberapa yang belum dikeluarkan ya Teman-teman semua yaitu adalah yang versi Pipo Injagi dan versi Pirlo Kayaknya belum dikeluarin teman-teman semua Karena untuk Totti, Del Piero, dan Baggio ini itu sudah dikeluarin teman-teman semua Di minggu kemarin sebagai paketan Disini ada juga datapek terbaru dari Timnas Nasional Inggris ya Teman-teman semua yang belum dikeluarkan Disini itu ada David Beckham ya teman-teman semua Kemudian ada Frank Lemper, Tekeper-Keper, dan Steffi Gerard Jadi teman-teman semua bagi kamu fans Inggris tungguin aja Tabung aja koinnya teman-teman semua Supaya bisa all-in di paketan Epic Tekepik-Kepik terbaru ini Kemudian teman-teman semua di datapek terbaru di V3.6.1 kemarin juga Konami memasukkan datapek Epic Tekepik-Kepik terbaru dari Timnas Pusat ya teman-teman semua Disini itu ada Van Basten Teketan-Ketan Kemudian ada juga Gulit Tekelit-Kelit Kemudian ada Mas Rijak Tekajak-Kekajak termantul-mantul Tapi ya balik lagi ya teman-teman semua Untuk kapan pengeluarannya sampai sekarang belum dikonfirmasi sama Konami Disini gue hanya memberikan bocoran teman-teman semua tentang update datapek Epic Yang belum dikeluarkan sama Konami Disini ada juga datapek terbaru teman-teman semua Dari Timnasional, Spanyol, Tekenyol, Kenyol, Termantul-Mantul Ada Raul Gonzalez Kemudian ada Savi Teman-teman semua ada juga Sabi Alonso Kemudian selain Konami mengupdate datapek Epic Negara ya teman-teman semua disini Konami juga mengupdate datapek klub ya teman-teman semua disini Seperti yang kamu lihat Platini Itu udah keluar ya teman-teman semua di minggu kemarin Nah disini teman-teman semua yang terbaru itu ada si Feron, Tekeron-Keron Dan juga tentunya Nakata Kemudian disini ada juga inter-epic terbaru ya teman-teman semua Kemarin berkam udah dikeluarkan Yang belum dikeluarkan ada Ivan Cordoba dan juga tentunya Materasi Kemudian teman-teman semua disini ada juga epic terbaru dari Manchester United ya teman-teman semua disini Ada Flekter, Teketer-Keter Kemudian ada Paul Scholes, Tekeles-Keles, Termantul-Mantul Emang teman-teman semua di datapek V3.6.1 ini banyak banget epic yang dimasukkan sama Konami Kemudian sayangnya sampai sekarang Konami belum mengeluarkan jadwal pengeluarannya ya teman-teman semua Jadi untuk jadwalnya kita cuma bisa menunggu aja teman-teman semua itu mah gimana sama Konami Tapi yang penting teman-teman semua kita udah tahu tentang epic takkepik-kepik yang terbaru teman-teman semua yang dimasukkan sama Konami Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum Wr. Wb